Ini pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial, saya kira Anda bisa lihat slide, itu 100%. Jadi work from home, kemudian B, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, itu juga sekolah, perguruan tinggi, dilakukan secara daring online. Kemudian C, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, saya ulangi ya, sektor esensial seperti keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, dan seterusnya, itu diperlakukan 50%, maksimal, staff work from home, from office, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi hanya boleh kantor-kantor itu terisi 50% untuk tadi, itu diperlakukan esensial. Tapi bagi kritikal, seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar listrik air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari berlaku 100% maksimal staff work from office dengan protokol kesehatan yang secara ketat. Yang ketiga, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, saya ulangi ini, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan dengan kapasitas pengunjung, dana potik, dana potik, toko obat buka 24 jam. Kegiatan pada pusat perbelanjaan mal, pusat perdagangan ditutup sementara, saya ulangi, ditutup sementara. Jadi tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. Dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan nurunkan ini sampai mungkin di bawah 10 ribu atau dekat 10 ribu. E, pelaksanaan kegiatan makan minuman di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalan, jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri, maupun berlokasi pada pusat perbelanjaan mal, hanya menerima delivery takeaway dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in. F, pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. G, tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara, klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. H, fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. Kegiatan seni budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Nah, selanjutnya, J, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan masal, paksi, konvensional, dan online, dan kendaraan sewa renta diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Untuk resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang. Dengan penerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di resepsi, penyediaan makan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan dibawa pulang. Ini juga tadi karena bisa menjadi sumber klaster baru. L, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh, pesawat, bis, dan kertapi harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama, dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen, H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya, tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan menggunakan face seal tanpa menggunakan masker. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT RW Jona Merah tetap dilakukan. Tadi saya ingin garis bawahi, penggunaan kartu vaksin ini, tujuannya adalah untuk kita menghindari orang lain tertular dari kita atau sebaliknya. dan juga untuk menambah orang lain yang mendapat vaksin. Karena dengan vaksin akan bisa melindungi kita dari serangan COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!